Saya dengar dari Habib Ali kakak cerita waktu beliau rehlak dakwah dengan si Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid ini pernah sampai teke-teke, bahkan sampai pernah jenggot, jembak. Ini Habib Umar tak ngamuk, tak apa, cuma mesem. Bisa, Mbyan. Tekuk cek tak kajar ini, apa, carok langsung, ayo. Tak bisa. Ini kalau gue bunuh salim. Ini kalau saya tarik jenggotan, ini kalau orang alim, sedunia ini pengajiannya. Banyak orang suruh Jawa Banyuwangi, pengajiannya sedunia ini. Pakun mesem, santri tak teremah, dakwah, nengeneng. Itu lagi lebih fokus. Banyak orang-orang yang soleh yang nengen, ini kalau bunyak cerita-cerita orang soleh. Bermah Habib Umar al-Altos, bila orang berangkat pengajian, dilempari kotoran dari atas, tidak sengaja. Kotor kelam bini, santri ngamuk, pulang ngajar. Yae, dikotori, ngamuk. Mau berdiri, kata gurunya, biarkan. Ada apa kok ngamuk? Guru, gimana dah ngamuk? Antum dilempari bajunya, mau pengajian. Dua, gak tau ahlak, gak tau antum ini siapa. Kata gurunya, ya waladi. Kata beli, ya wahai anakku. Bagaimana kalau pendapat kamu, ada orang istahakko alihinar yang dia layak dikirim api sama Allah dari langit. Tapi di Solo, diringankan cuma dikasih debu kotoran gitu. Sebetulnya orang itu setuju apa tidak setuju? Ya setuju guru. Ya sudah, ada orang dihukum mati. Ternyata difonis sama pengadilan, diringankan dihukum penjara cuma satu hari. Harus seorang naik asokor apa ngamuk? Naik ayo fondis, hukuman mati. Tapi dikasih keringanan satu hari saja. Harus seorang naik asokor apa ngamuk? Asokor, kata beliau. Ya itu saya. Sebetulnya anakku, saya lebih layak dikirim api. Karena dosanya saya banyak. Padahal Habib nih kakak, tak ada orang tawadu ingat Habib nih. Kemarin Habib balik cerama di Keif Abdul. Bagaimana Habib ini? Tidak ada orang tawadu di muka bumi. Zaman itu seperti Habib Umar Al-Aqtas, guru daripada Habib Abdul Haddad, sahiburotib. Mantra Barokan Nengki. Dalam hadis, saya lupa bahasa Arabnya. Seandainya ada satu saja umat yang bersih hati. Yang dia mau memaafkan orang yang bersalah. Bahkan mendoakan kebaikan untuk umat. La rahim al-umma kullah. Maka semua umat akan diberikan rahmat oleh Allah. Barokannya satu tangisan orang yang soleh. Yang hatinya bersih. Rijalillah hidi galbin. Munawwar musyafa minjami iddana stoyib. Mutohar. Hati mereka putih, bersih, terak, mencorong. Mereka tidak punya kotoran di hatinya. Bersih. Bersihnya itu karena datangnya ujian. Dan ujian tersebut itulah yang akan membuktikan ketenangan hatinya. Sebagaimana Habib Ali pernah mengatakan. Kalau garam itu dilempar di gelas, maka akan menjadi asin. Tapi kalau garam itu dilempar di samudera, maka tak akan pernah terasa asin. Sama, kalau hati kita sempit, bagikan gelas, maka sedikit ujian akan memposang. Akan ngantem kanan, ngantem kiri, ngalak halal, ngalak haram karena hati yang sempit. Tapi kalau hatinya lebar, ingat samudera, sedikit garam tidak akan ngefek kepada kita. Kita akan senyum di depan umat Rasulullah. Sehingga orang-orang berasa kalau kita tidak punya ujian. Padahal tidak ada orang yang diuji oleh Allah. Kecuali orang-orang yang paling dekat dengan Allah semakin banyak ujiannya. Sebagai bukti perhatian Allah kepada kita. Dan kepada umat Sayyidina Muhammad SAW. Ya Rabb, semoga berkambah jis ini hati kita di bersih penutang. Allah mengatakan terkadang kamu benci sesuatu, padahal itu baik. Terkadang kamu apa namanya suka kepada sesuatu, padahal itu jelek. Wallahu ya'lamu antum la'ta'lamun. Allah yang lebih tahu tentang apa dan apa yang akan kita hadapi. Itu Allah yang lebih tahu. Tapi kita tidak punya pengetahuan apa-apa. Maka Imam Ali Zainal Abidin. Murid terbaik dari Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, Seandainya hijab diangkat oleh Allah, saya tidak akan milih. Untuk saya, kecuali apa yang dipilihkan oleh Allah. Karena Al-Sohibul Hikam, Beliau mengatakan, Sekandari, Beliau mengatakan, Al-Jamila, Yaf'al ila jamilan. Dat yang maha bagus, Pasti ketetapannya bagus untuk kita. Cuma kita tidak tahu, Apa keputusan Allah. Nasib kita bagaimana. Seakan-akan jelek. Padahal baik. Hikmatun baligotun, Fama tubgin nudur. Dalam Al-Quran. Akan ada hikmah baligot. Akan ada hikmah rahasia, Keajaiban, Yang akan kita hadapi, Saat kita memiliki hati yang lebar, Ketika datang ujian dari Allah. Subhanahu. Alhamdulillah Muhammad. Terhati menampai neka, Sajen norok pengajian, Sajen masalah, Saya ekonomi, Digoyang, Kesehatan, Saya diuji, Dan ini, Dan itu, Dan ini, Dan itu, Sampai harus punya dada yang lebar. Itu nikmat dari Allah. Sebentar lagi, Naik derajat Anda akan diangkat, Karena tidak ada naik derajat, Sebelum mendapatkan ujian dari Allah. Tidak ada, Nabi Muhammad diuji. Tetapi beliau memiliki dada yang lebar, Beliau memiliki hati yang luas, Sehingga permasalahan yang dihadapi, Terasa tenang. Apa masalah sampean? Dimusuh orang. Nabi Muhammad dimusuh orang. Allah masalah Muhammad. Apa masalah sampean? Disihir. Nabi Muhammad disihir orang. Apa masalah sampean? Rumah saya Habib disita. Saya diusir dari kampung halaman saya. Nabi Muhammad diusir dari kampung halamannya sendiri, Kota Mekah. Apa masalah sampean? Saya dirasani orang Habib, Dibuatkan fitnah, Disebarkan kejelekan saya. Nabi Muhammad tidak ada jeleknya, Dijelek-jelekan dan disebar-sebarkan. Apa masalah Anda? Masalah saya Habib, Keluarga ada yang dibunuh. Nabi Muhammad keluarganya dibunuh, Di depan beliau. Pamannya dibantai, Dan dimakan jantungnya, Disaksikan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Semua permasalahan yang panjangan dapati, Apa? Kerjaan repot. Nabi Muhammad bukan cuma kerjaan repot. Kadang-kadang untuk makan repot, Dua bulan, Kadang-kadang tidak ada hidup dapurnya. Keluarganya hanya makan air dengan kurma. Kadang-kadang Nabi Muhammad, Walaupun dapat sumbangan dari sohabat, Sayyidin Abu Bakar memberikan tokonya, Sepuluh. Siti Khadijah memberikan kekayaannya, Tapi sama sekali tidak masuk ke perut beliau. Terkadang beliau perutnya tiga hari diganjil batu dengan kelaparan. Dan hari kenal Nabi Muhammad, Ini ya dul-akhir. Tidak masuk ke perutnya beliau, Perutnya diganjil batu. Semua dialami Nabi Muhammad. Kalau sampai repot apa? Lapangan pekerjaan repot, babe. Nabi Muhammad pernah diboykot berbulan-bulan, Beliau tidak makan kecuali daun. Di pinggir kota Mekah, Makan daun kan jeng mati. Mau jualan tidak boleh, Mau beli-beli tidak boleh. Apa Nabi Muhammad mereka soalnya banyak ibadah, Karena beliau itu banyak salahnya dikasih ujian, Allah bukan. Karena Allah ingin menunjukkan, Beginilah sosok pemimpin yang tangguh. Ketika mendapatkan ujian dari Allah subhanahu, Tapi beliau mengambil sikap semuanya itu. Ketika itu diarahkan kepada beliau, Beliau dengan hati yang tenang, Dan itu jihad yang paling besar. Panjen dengan tenang ketika dapat masalah. Mertua saya ruwet, Habib rumah tasangga saya diurus. Tidak ada yang menurutkan. Menceritakan gundul cerakanya. Akhirnya ribut, Tukaran. Kalau sudah dikawinkan, Bapaknya ada buling, Ngatur-ngatur anaknya. Kalau kawin sama anak saya, Harus tinggal sini. Tidak usah dikawin sama anak sampean. Kalau sudah dikasihkan sama suaminya, Itu sengiring kasokan. Nekki-mengki. Nekki harus sadar. Harus sadar. Menakabin, Harus norok saya. Tidak boleh, Beb, Keluar dari rumah saya. Kata siapa? Itu syariatnya siapa? Betul kan? Nabi Muhammad mengalami kejadian tersebut. Makan daun. Semua dialami Nabi Muhammad. Tapi beliau mendapatkan pendidikan dari Allah. Saya dididik sama Allah. Gurunya adalah Allah. Maka pendidikan dari Allah adalah pendidikan yang terbaik. Siap ngaji ke Allah? Tahu pendidikan Allah kepada Nabi Muhammad apa? Apa? Ya Muhammad. Wahai Nabi Muhammad. Beliau mengatakan kepada Nabi Muhammad. Allah Ta'ala mengatakan kepada Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengatakan ambil maaf. Wa'mul bil-urfi wa'arid anir jahilin. Ambil maaf Muhammad. Maafkan itu orang yang jahat sama kau Muhammad. Jangan disimpan. Maafkan. Kemudian perintahkan kebaikan. Dan menghindar kamu dari orang-orang yang bodoh. Wa'ibadur Rahman. Alladina yamsuna ala'ardi haunan. Wa'idha ha-tabahumul jahiluna galu salamah. Dan hambanya Rahman. Mereka jalan di muka bumi dengan ketenangan. Dengan ketawaguan. Apabila ada hal-hal yang jelek. Daripada orang-orang yang bodoh. Galu salamah. Bukan cacian dibalas cacian. Bukan hinaan dibalas hinaan. Bukan sehir dibalas sehir. Bukan fitnah dibalas fitnah. Tapi ketika mereka dapat jelek. Justru dibalas dengan kebaikan. Allah Ta'ala Muhammad. Menampi yang tak bisa ingat neka. Repot sampai neka pangkika Rasulullah. Karena agama neka benek ngaci. Agama neka benek solat. Agama neka benek macak Quran. Tapi ad-dinu al-mu'amalah. Agama neka sekap. Burma sekapa abu neka sefokus. Ana za'imun liman hasuna khuluku. Abdi nasib bakal ngereng umat. Bagi orang yang bagus ahlaknya. Tata kerana sama Allah Ta'ala. Ketika Nabi Muhammad mendapatkan ujian itu. Apa Allah tidak tahu? Demi Allah Allah tahu. Wallahu ya'lamu. Annahu yadiku sadruka bima yakulun. Allah tahu hati kamu sempit. Dengan ucapannya orang-orang. Tingkah lakunya orang-orang. Hatimu menjadi sumpek. Allah mahatau itu semuanya. Kejadian itu Allah mahatau. Tapi Allah Ta'ala memberikan pendidikan. Katakan kepada manusia. Linas bukan lil mu'minin. Linas. Manusia baik yang mu'min atau yang kafir. Yang baik atau yang jahat. Yang tua ataupun yang muda. Yang nyakiti atau yang mendukung. Keluarkan kalimat yang baik. Keluarkan kalimat yang baik. Dan itu dipraktekan oleh Nabi Muhammad SAW. Ketika beliau dituaif. Beliau disakiti. Dilempari batu. Diludai. Dipukuli. Sampai berdarah beliau. Sandalnya warna merah. Karena banyak darahnya kanjeng Nabi. Beliau dikatakan oleh malaikat gunung. Ingin dihancurkan kaum Ta'if. Kanjeng Nabi mengangkat tangannya. Berikan hidayah ya Allah kaum saya. Allah maqfir li kaum. Maafkan kaum saya Allah. Bukan cuma minta maaf. Bukan kanjeng Nabi minta hidayah. Bukan kanjeng Nabi nyo'on saporah. Kepada Allah untuk mereka. Bahkan masih diaku. Kaum. Saudara. Kaum. Ku. Kelompok saya. Masih diakoni. Bukan jeng Nabi. Habis itu. Nabi Muhammad minta udur. Fa'innahum layaklamun. Jangan disiksa. Mereka gak tau ya Allah. Masih diaku. Kalau sekarang ada sedikit salah faham. Benak. Benekanca pun. Benek saudara. Sampai mati. Petong turunan. Tak saudara. Yang kira-kira. Gara-gara urus sampai seh. Warisan. Utapah jabatan. Mengken pun. Tak ada pun. Tosan nyapa pun. Petong turunan. Kadang-kadang anak-anaknya sompal. Sompat jom. Petong turunan. Cuknya apa? Menurut ke makna. Apa nih? Naik ke esak keek. Anjing Nabi. Pakkun ngomong. Kaumi. Kaum saya. Bukit naik ke larang gak? Yang mengakui Nabi Muhammad s.a.w. Bukan sampai di sana. Bahkan didoakan. Sudah orang yang jahat didoakan. Bukan cuma orang yang jahat. Bahkan turunannya didoakan. Bila mengatakan. Semoga Allah mengeluarkan dari sulbi mereka. Yang nanti di masa depan. Akan menjadi pengikut Nabi Muhammad s.a.w. Ampian. Adu'a ke orang yang saya fokus. Mereka biasa. Kanca sampai tu'a. Mereka biasa. Orang jahat. Sama sampai yang didoakan. Itu sudah masalah. Tapi yang lebih masalah lagi. Doakan keturunannya. Uh. Ini gak berat ini. Sudah-sudah nyihir sampai. Didoakan. Turunannya apel Quran kok. Ya apa ya. Repot lagi. Ada gak seperti ini? Ada. Sompat sih beda. Menter lancang omar kapi. Pernyata Rasulullah. Didoakan. Ini apa itu? Mereka bisa dikatakan. Lalu. Ya apa? Ini Allah ngomong. Wakul linnasihusnya. Sampai membaca sejarahnya Rasulullah. Hijrah dari Mekah ke Medina Munawar. Carikan satu kitab saja. Di perjalanan Nabi Muhammad. Giba. Ngerasani orang-orang Mekah. Ngelama. Ngerasani sama Saidina Ubakar. Ngerasani orang Mekah. Nggak ada. Nabi Muhammad diusir. Bukan cuma diusir. Mau dibunuh. Diubar. Mau ditosokkan dengan Nabi. Tapi nggak pernah keluar omongan gibah dari mulutnya. Apakah beliau rendah? Apakah beliau pengecut? Apakah beliau hina? Demi Allah nggak. Di Al-Quran Allah mengatakan. Wajahidhum jihad dan kabiro. Berjihadlah kamu dengan jihad yang besar. Muhammad. Aneka ayat turun ketika beliau ada di Mekah. Apa perjuangan beliau? Tahan hatinya. Nggak punya benci ketika disakiti. Dan menahan dirinya. Untuk mengeluarkan doa yang baik kepada orang yang menyakiti. Kata Allah ini jihad yang paling besar. Faham. Sampai kok mendelik-mendelik. Wati aku ya. Mencelae kalau tak kok akhirnya. Nekah jihad. Ampen pekel hati ada orang salah faham. Atau ada saudara yang kurang kasokan. Panas hati saya. Bib. Buang itu perasaan. Nekah jihad. Benda jihad. Nekah mangkat tok ngakak pedang. Jihad itu membunuh nafsu itu jihad. Kita pulang dari jihad yang kecil. Sugro ilal kubro kepada jihad yang besar. Apa jihadun nafas? Melawan nafsu yang pekel sama orang. Nafsu untuk maksiat. Itu jihad yang terbesar. Kata Nabi Muhammad SAW. Itu perjuangan. Dan orang-orang selalu yang ada di belakang beliau. Yang akan ditakdirkan perjumpaan dengan beliau. Mereka akan punya hati yang bersih. Sebagaimana Allah Ta'ala nyatakan dalam Al-Quran. Salim. Tidak ada lagi manfaat. Yang manfaat hanya satu. Gulbun salim. Kalau hatinya bersih. Hati bersih itu dari mana Habib? Buah daripada ngaji. Buah daripada majelis. Buah daripada sholat. Buah daripada puasa. Buah daripada sholawat. Buah dari semuanya. Akan berbuah gulbun salim. Kalau sudah gulbun salim. Anaknya manfaat. Keluarganya manfaat. Hartanya manfaat. Karena pikirannya akan akhirat. Dan dia akan buang-buang penyakit hatinya. Karena dia tahu. Hati inilah. Bukan mata yang akan lihat Nabi Muhammad. Tapi hati yang bersih inilah. Yang mampu untuk menyaksikan Sayyidina Muhammad SAW. Benyakkah awliya buta? Naikah benyak. Tak nengku mata. Buta. Kalau perlu tidak punya bola mata sekalian. Tapi banyak awliya. Walaupun mata dohirnya tidak kelihatan. Seperti Habib Abdul Haddad. Mulai kecil sudah buta. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Tos. Matanya buta. Al-Habib Umar Al-Tos. Gurunya Habib Abdul Haddad. Di masa tuanya juga buta. Habib Ali kemarin cerita itu. Habib Al-Junaid itu. Itu juga buta. Benyak awliya-awliya buta. Tapi hatinya bercahaya. Bisa melihat Nabi Muhammad SAW. Bukan mata ini yang lihat. Ini loh yang di hati ini loh. Tidak punya pekelbe uangnya loh. Tidak iri-irian loh. Aku tahu Beb. Si masang terop itu Beb. Mesti konu. Aos. Iku Beb. Aos. Itu ujian. Buat apa sampai masang. Tapi hatinya gerundeng-gerundeng. Sekalian tidak usah dipasang. Tapi saya pasang. Tidak ada pengajian lagi. Ini tidak ada gerundeng-gerundeng. Sampai ini tidak dipuji orang. Apa Allah? Itu ujian-sampai. Itu ujian dari Allah. Saya kepengen anak laki Beb. Dikasih perempuan. Itu ujian yang sabar hatinya. Allah yang lebih tahu. Mungkin dikasih anak laki. Nanti tuanya sampai disontoki. Nekam yang pun belum. Asan bini. Kan Allah semua tahu. Allah SWT. Muhammad SAW. Pacel lepati. Pacel lepoh. Lebih datu. Nabeb. Punten. Nekam maulut. Kepi para awliya. Setelahnya itu memiliki dada yang bagus. Punya dada yang lebar. Para solehin. Karena agama itu bukan ngacinya. Bukan karena ilmunya. Habib Ali kakak pernah menyampaikan ilmu itu Ahmad. Bukan goya. Tapi hanya wasilah. Hanya penyebab saja. Penyebab untuk apa? Bersih hati. Itu puncaknya. Karena hati inilah yang akan menjadi sahabat. Kita jumpa dengan Allah. Maka Imam Syekh Abu Bakar bin Salim. Beliau mengatakan. Saya dikasih pilihan oleh Allah untuk turunan saya antara bersih hati atau ilmunya banyak. Turunan penter apa bersih hati? Fakhtar tu sofa agal biliauladi. Saya minta satu. Mudah-mudahan turunan saya bersih hati. Sampai turunan kiamat. Semua ku diberikan hati yang bersih. Kenapa? Karena hati yang bersih inilah puncak daripada ilmu saat kita memiliki hati yang bersih. Hati yang layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad SAW. Al-imamul haddad sahibul ratib bila mengatakan. Hasaltu hakikat al-ilmi. Aku mendapati hakikat ilmu dengan dua hal. Apa? Bihuluwil galab anid dunia. Mengosongkan hati daripada cinta dunia. Pekl sama orang. Itu semuanya duniawi. Bakden yang kedua. Wal inkisar fijau filail. Menangis di malam hari. Nabi Muhammad tanya sama Malaikat Jibril. Wahai Jibril. Apa ciri-ciri hamba saja yang mendapatkan, umat saya mendapatkan malam Laylatul Qadar? Dijawab oleh Malaikat Jibril AS. Dua Nabi Muhammad. Apa yang pertama? Rokal qalbuhu wakasura buka'uhu. Orang yang mendapat malam Laylatul Qadar itu bukan tambah alim. Bukan. Tapi tambah bersih hatinya. Tidak pekelan sama orangnya. Memaafkan lebar. Dadanya dingin. Kemudian wakasura buka'uhu. Banyak menangis kepada Allah. Habib Ali Habsi sahibul maulid. Pendiri pondok pertama di Hadramut. Menghafal 12 sara minhaj. Orang alim. Santrena. Jadi orang hebat-hebat. Satu saja murid beliau. Seperti Habib Abdullah bin Umar Satiri. Mengeluarkan puluhan ribu awliya illahi ta'ala. Dan ini majlis ini bersanat kepada majlis tersebut. Apa arseb beliau? Beliau mengatakan. Waj'alil ilma muqtadana bihukmi. Duk. Semoga ilmu ini menjadi apa? Duk. Duk itu apa? Waktu kami ngaji dengan Habib Ali Habsi sahib itu. Duk itu adab sama Allah. Duk itu adab. Karena nikmat bisa dirasakan saat kita punya tata kerama. Nikmatnya sholat saat kita punya tata kerama dengan sholat. Dan nikmatnya hidup. Dan nikmat perjumpaan Rasul. Hanya diberikan kepada orang yang punya doh. Adab dengan keputusan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Supaya kita bisa bersandingan dengan Nabi Muhammad. Paham? Pekl di hati itu hilangkan. Hawas hilangkan. Suudan itu hilangkan. Salah paham? Yusmari. Jenengi uangnya anak salani pasti ada. Kalau sudah seperti ini, baru hati yang seperti inilah. Hati yang layak untuk perjumpaan dengan Nabi Muhammad. Alimamul Haddad bila mengatakan. Bila mengatakan. Di dalam diri kami ada mawaris. Ada warisan-warisan dari leluhur. Dan ada ilmu-ilmu dari para leluhur kami. Guru kami Satofiq. Bila mengatakan. Yang dimaksud dengan mawaris di sana adalah ujian-ujian. Karena orang tidak akan mendapatkan asrar. Sebelum mereka mendapatkan ujian. Sebagai pembuktian kalau hatinya bersih. Orang ini ketahuan hatinya bersih kapan? Ya kalau ada ujian. Miki-miki. Mereka dapat ujian-ujian. Jangan dikira pak guru-guru kita di depan. Tidak ada musibahnya. Tidak ada ujiannya. Cuma mesem terus. Karena mereka berakhlak dengan Nabi Muhammad SAW. Sakit. Apa terhina Nabi? Demi Allah. Nanti di hari kiamat. Wajah yang diludahi oleh orang kafir Quresh. Wajah yang dipukuli oleh orang kafir Quresh. Wajah yang dilempari batu oleh orang kafir Quresh. Pada hari kiamat Allah akan katakan. Irfa Rosak. Angkat kepala. Kepalanya siapa ini? Kepalanya Nabi Muhammad. Kepala yang bagaimana? Yang dulu di dunia dilupukuli, diludahi, dilempari. Ketika di akhirat angkat kepala. Semuanya tertunduk. Hanya satu kepala yang terangkat. Kepala Nabi Muhammad SAW. Mulut yang jaga supaya tidak merasani orang. Wa kullinasi khusnah. Ketika semuanya akan terdiam. Ya man layatakallamuna illa man adhina lahu rahman. Wa qala sawaba. Semuanya terdiam. Hanya satu lidah yang diizinkan berbicara. Kul yusma' dikaulik. Katakan Wahi Nabi Muhammad. Kau akan ku dengar ucapannya. Wa masalli ala Muhammad. Tak akan hina orang yang memaafkan orang lain. Tak akan terhina orang yang berahlak dengan ahlak Nabi Muhammad SAW. Siap. Lemes. Siap. Siap-siap terus. Sampai dia pakai compok marongok-marongok. Kalau kena. Saya kelebu. Saya kecetak lagi. Ada. Cana orang bangsa yang sering teka. Sangat gerah. Menengkunyonya. Marongok ada. Langsung lecak. Sangat. Tak bisa. Teka kia. Sangat merengga. Pidatuna lopat. Tak mapan. Pidatuna habib. Berarti tak kondusif. Tak usah yang cengpo lecek. Cara roh. Wah. Ini. Paku nilengkar. Kan. Kalender. Ini. Ini. Kugelumen lokasi nyaman. Ini. Mapan. Pidatuna. Mak. Kurang saya. Berarti. Ada sesuatu yang terselubung. Ini. Mantelan. Yang omar kebi. Cik. Marongok. Pak. Pak. Puncak. Daripada harapan kita. Berjumpa dengan Nabi Muhammad. Sallallahu alaihi. Assalamualaikum. Sebelum saya tutup ceramah ini ya. Bagaimana mereka para sulihin. Dapatkan ujian yang banyak. Ada satu cucunya Nabi Muhammad. Bernama Imam Ali Zainal Abidin. Siapa namanya? Imam Ali Zainal Abidin. Masya Allah. Ini orangnya pak. Hebat pak. Semoga kita bisa. Punya hati seperti beliau ya. Beliau ini. Lihat bapak kandungnya. Di bantai di Karbala. Mengku epak naik sembelih. Mana ada anak dan bapaknya di sembelih. Bukan cuma bapaknya. Satu keluarga dibantai. Bukan cuma dibantai. Ditosuk kepalanya. Dipermalukan di negara-negara. Itu beliau lihat. Bukan cuma itu. Beliau dirantai. Satu keluarga. Dengan bibiknya. Dijalankan. Bukan cuma itu. Setelah itu. Mimbar-mimbar. Semua menghina Ahlul Bet. Ketika itu. Ujian yang begitu hebat. Tapi tidak pernah keluar dari mulut beliau. Satu kalipun. Mengerasani orang-orang yang jahat dengan beliau. Apalagi melaknat dan mendoakan orang yang jelek kepada beliau. Memang kan ada lah. Pak Abi. Yang kuwan Pak Abi. Memang ada Imam Ali tenang. Bahkan diceritakan beliau ini pernah dicaci maki. Ada orang tidak suka dengan Imam Ali. Zainal Abidin. Bayar orang. Lok no ibu. Lok no. Kilok no pak. Dicaci maki Imam Ali. Zainal Abidin. Beliau cuma senyum tak? Seperti kakeknya Nabi Muhammad SAW. Mara'aitu ahad dan aksaru tabasuman ala wajah ashabihimi Rasulillah SAW. Tidak pernah saya lihat orang yang paling banyak senyumnya melebihi Nabi Muhammad SAW. Bila senyum. Katanya orang tadi. Aku kik ngelok no kon. Saya nih hina kau. Kata Imam Ali. Gala na'am arofna. Saya tahu. Wa anna usamiku. Saya maafkan kamu. Kau ngelok no saya. Iya saya tahu. Dari tadi kau hina-hina saya kan. Iya saya ini nuduh kau. Saya ini ngelok no kau. Tidak apa-apa. Sudah saya maafkan. Kata beliau. Bahkan beliau ini pernah diceritakan ya. Ada satu orang. Ini cerita sudah sering diceritakan. Tapi saya cerita lagi. Tidak apa-apa. Mencerbarukan manfaat. Beliau ini pernah diceritakan. Ada satu orang pelancong. Masuk ke kota Medina Munaworo. Ketika masuk di kota Medina Munaworo. Dia tinggal di satu rumah. Orang itu punya uang seribu dirham. Punya uang berapa? Seribu dirham. Mau bayar utang. Pamit sama nyonya. Anu nyonya. Mau bayar utang. Engki mas. Kemapai sena. Ini mas. Satu kresek. Dibawa. Sampai di masjid. Sholat dulu. Habis sholat di masjid. Habis sholat di masjid. Pulang berangkat. Mau ke tempatnya orang. Mau bayar utang. Di tengah perjalanan. Sebelum sampai rumahnya orang. Yang mau dibayar utang. Neku kantong. Oh. Kemana kakak. Anu pesih. Oh cacer. Berdiri masjid. Akhirnya entar ke masjid. Masuk ke masjid. Masjid sudah sepi. Kecuali ada satu orang di mehrob berdiri. Setan disi-disi. Aruwa si mancing beda mehrob. Aruwa si ngecok. Masa? Aruwa si ngecok. Iku pura-pura ibu. Nunduk-nunduk iku warai. Ciknya gak ketoro. Suudan lah. Akhirnya maju nih ke orang. Masuk ke masjid. Orang nih kasih beda mehrob. Dipanggil. Pak. Atau suwi-suwi sembayangi. Balik na duikku. Padahal ini ke orang yang sholat. Akhirnya dipercepat oleh orang yang sholat tadi itu. Setelah itu tanya. Malak. Ada apa? Tanya-tanya. Boleh? Oh boleh pese. Kata orang tersebut. Ya kan. Tutup. Jangan rame-rame pak. Berapa uang sampean? Seribu dinar. Seribu dirham. Kembalikan. Sebentar. Tunggu sini. Pulang orang ini. Ngambil uang. Dikasihkan. Cak na orang ruak. Saya enggak. Cak na orang nekah. Engki. Pergi orang ini. Bayar utang. Dia pakai compok. Buka labeng. Ketemu istrinya. Istrinya nama Tormas. Engki. Pese mata esam bi. Tuh. Kemah pese. Nekah cacir pese na. Loh terus siapa di masjid itu? Saya hina. Saya caci. Saya melaki. Saya dikasih uang. Bahkan dia minta maaf. Sopoiguh. Berangkap. Ketika tanya. Mau menuju rumahnya orang tadi itu. Kan tadi kan diambilkan uang. Pulang. Ketika menuju rumah itu. Sebelum itu tanya sama orang lewat. Sampai tahu ini rumahnya siapa. Loh ya apa sih. Kamu ini orang mana. Saya pendatang. Loh kamu enggak tahu rumah ini. Kalau tidak tahu rumah ini. Berarti kau masuk ke Mekah. Tidak tahu di mana Kak Bah. Ini rumahnya Ali. Bin Hussein. Bin Ali. Cucu Nabi Muhammad SAW. Kumpoyakan je Nabi. Diketok. Ngeter. Nyampi pesen. Dibuka Imam Ali. Waalaikumsalam. Ada apa Bapak? Imam minta maaf. Saya tidak sengaja ini uang kembalikan. Saya enggak tahu itu kalau antum. Ternyata uang saya ketinggalan. Ini saya minta maaf. Saya minta maaf. Ini uang kita kembalikan. Kata Imam Ali. Tidak usah. Ambil sudah. Kami ahlul bed. Kalau sudah keluar sesuatu. Tidak bisa kembali. Bukan ahlak kami. Kami kalau ngasih terus minta lagi itu. Bukan ahlak kami. Kala. Kalau sudah keluar saya ambil. Saya minta maaf. Saat kau caci saya di masjid. Detik itu juga. Saya sudah saya maafkan. Om salam alam hamad. Bodo orang yang mengikmengkeng. Tadak. Benang ngeco. Satu juta. Enki. Tadak. Tak percaya. Antemen. Nik tak percaya aku. Benang ngeco. Ya. Tadak. Memangkeng. Apa? Teka ngeco. Ngkuan. Sontokan. Enki. Ada orang yang tak kaloran. Eneka. Eneka. Menima Mali. Enki. Enki. Enek. Enek. Habib aja keco. Ada. Kawalnya tambahin lagi. Pas Habib Ali ya keco. Nekap. Ada yang keco. Enek. 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 Saya dengar dari Habib Ali kakak. Cerita. Waktu beliau rehladakwa dengan siدي. Habib Umar bin Hafid. Habib Umar bin Hafid. Enek pernah sampai. Enek. Enek. bahkan sampai pernah eh apa eh yang kak nih kak jenggot nih kak jambak nih kak habib umar tak ngamuk tak apa cuma mesem bisa mpian es tekuk cetak aja nih kak apa ngapang ayo carok langsung ayo gak bisa nih kak gol bunuh salim nih kak nih kak saya tarik jenggot nih kak orang alim kak sedunia nih kak pengajian berni kak wong soro joba nyuangi pengajiannya sedunia pakun mesem santri tak teremah itu wakil lebih fokus banyak orang-orang yang soleh banyak cerita-cerita orang soleh bernah habib umar alatos bila mau berangkat pengajian dilempari kotoran dari atas gak sengaja kotor kelam bini santri ngamuk pulang ngajar yae dikotori ngamuk mau berdiri kata gurunya biarkan ada apa kok ngamuk guru gimana gak ngamuk antum dilempari bajunya mau pengajian gak tau ahlak gak tau antum ini siapa kata gurunya ya waladi keifa ro'yak bagaimana pendapat kamu ijaka nabi rojulin istahako alaihin nar fasuli habir romad fabihaqihim anjar toh kata beli ya wahai anakku bagaimana kalau pendapat kamu ada orang istahako alaihin nar yang dia layak dikirim api sama Allah dari langit tetapi fasuli habir romad tapi di solo diringankan cuma dikasih debu kotoran gitu sebetulnya orang itu setuju apa tidak setuju ya setuju guru ya sudah ada orang dihukum mati ternyata diifonis sama pengadilan diringankan dihukum penjara cuma satu hari harus seorang naikah asokor apa ngamuk naikah eifonis hukuman mati tapi dikasih keringanan satu hari saja harus seorang naikah asokor apa ngamuk asokor kata beliau ya itu saya sebetulnya anakku saya lebih layak dikirim api karena dosanya saya banyak api nanti ke pantas dikirim api tapi Allah baik cuma dikirim kotoran saja sebetulnya saya syukur sama Allah Ta'ala dan orang itu harusnya saya doakan dapat kebaikan karena dia menyadarkan saya kalau saya masih banyak dosa dihadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala padahal Habib nih kakak tak ada orang yang tawadu ingat Habib nih kemarin Habib Ali cerama di Keif Abdul bagaimana itu Habib ini tidak ada orang yang tawadu di muka bumi zaman itu seperti Habib Umar Al-Aqtas guru daripada Habib Abdul Haddad sahiburotib mantar barokan dalam hadis saya lupa bahasa Arabnya seandainya ada satu saja umat yang bersih hati yang dia mau memaafkan orang yang bersalah bahkan mendoakan kebaikan untuk umat la rahim al-umma kullah maka semua umat akan diberikan rahmat oleh Allah barokannya satu tangisan orang yang soleh yang hatinya bersih hati mereka putih bersih terak mencorong mereka tidak punya mereka tidak punya kotoran di hatinya bersih bersihnya itu karena datangnya ujian dan ujian tersebut itulah yang akan membuktikan ketenangan hatinya sebagaimana Habib Ali pernah mengatakan kalau garam itu dilempar di gelas maka akan menjadi asin tapi kalau garam itu dilempar di samudera maka takkan pernah terasa asin sama kalau hati kita sempit bagikan gelas maka sedikit ujian akan memposang akan ngantem kanan ngantem kiri ngalak halal ngalak haram karena hati yang sempit tapi kalau hatinya lebar ingat samudera sedikit garam tidak akan ngefek kepada kita kita akan senyum di depan umat Rasulullah sehingga orang-orang berasa kalau kita tidak punya ujian padahal tidak ada orang yang diuji oleh Allah kecuali orang-orang yang paling dekat dengan Allah semakin banyak ujiannya sebagai bukti perhatian Allah kepada kita dan kepada umat Sayyidina Muhammad s.a.w.a.w.a. harap semoga berkat majlis ini hati kita di bersiknotan terima kasih telah menonton